Para petani di desa Gunung Panti mulai menanam padi dan jagung di awal musim penghujan ini. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar sawah milik petani merupakan sawah tadah hujan. Tanah khususnya tadah hujan. Tanah hujan kan tanamnya itu cuma dua kali panen, MT1 sama MT2. Kalau dia menanam ini mulai turun hujan ini baru mau menanam jagung. Sunardi menambahkan para petani hanya mampu menanam dua kali saja karena hanya bergantung dengan air hujan. Tim Liputan, Simbang Lema TV, melaporkan.